Dalam rapat terbatas percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Negara, Senin 13 Juli 2020, Presiden Joko Widodo meminta untuk dilakukannya deteksi cepat dan penanganan COVID-19 dengan melakukan siklus testing, tracing, dan treatment pada delapan provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua. Yang angka kasusnya meningkat dalam sepekan terakhir. Pengawasan wilayah perbatasan dan pengendalian perjalanan maupun mobilitas transportasi lintas wilayah terkait imported case yang juga meningkat menjadi perhatian yang juga disampaikan Presiden. Selain itu Presiden juga meminta agar kembali memasifkan kembali gerakan nasional disiplin protokol kesehatan seperti jaga jarak dan cuci tangan. Terus ditingkatkan jumlah PCR tes dengan menambah jumlah lab-lab yang ada di daerah plus mobile lab PCR dan kita harapkan nantinya target sesuai yang saya sampaikan itu bisa tercapai 30 ribu dan tracing penelusuran untuk ODP maupun PDP. Kemudian memberikan isolasi mandiri dan treatment. Ini peningkatan fasilitas kesehatan rumah sakit khususnya bed, APD, batu-batan, ventilator, kamar isolasi yang ini juga masih memerlukan tambahan-tambahan untuk provinsi-provinsi yang tadi saya sebut. Kalau memang kekurangan ini agar Kementerian Kesehatan bisa menyampaikan kepada Menteri PU untuk segera diselesaikan. Usai rapat terbatas, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhajir Effendi, mengimbau masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa. Terutama di dalam ruangan tertutup untuk meminimalisir penularan virus corona melalui udara. Sekarang WHO juga sudah mengakui, merekomendasi, jadi kemungkinan adanya aerosol. Jadi penularan melalui partikel-partikel kecil yang berterbangan dari akibat dari, jadi yang disebut dengan mikro droplet itu. Karena itu saran sekarang salah tambahan dari protokol kesehatan kita adalah dari kerumunan ruang tertutup yang tidak, ventilasinya tidak cukup baik dan tidak lebih berlama-lama di dalam ruang tertutup itu. Karena itu melalui keempatan ini saya juga menghimbau setiap pertumbuhan untuk tolong dibatasi, terutama yang tempat pertumbuhan yang tertutup, agar jangan sampai konsentrasi kemungkinan mikro droplet itu tidak bisa segera keluar dari ruangan. Termasuk misalnya khutbah Jumat atau khutbah di ruang tempat-tempat beribadatan yang lain, sebaiknya supaya dipersingkat, termasuk bacaan-bacaan, kalau ada yang bacaan yang perlu yang biasanya panjang-panjang, mungkin juga kalau bisa segera diperpendek untuk menghindari kemungkinan adanya mikro droplet itu.